India terkenal dengan cabenya. Cabai terpedas juga berasal dari India. Orang India juga sangat suka makan cabai. Kita menggunakan cabai sebagai bumbu. Cita rasa makanan India sangat tajam. Mencuci bersih cabai. Kemudian menggorengnya dengan minyak. Menjual di tepi jalan. Bos ini menumpahkan tepung. Kemudian memasukkan air. Dan diaduk dengan tangannya. Sehingga menyatu cabai yang sudah dibersihkan. Dimasukkan ke dalam adonan. Setelah dimasukkan ke dalam adonan. Kemudian menggorengnya. Temperatur minyak sangat panas. Cabai baru saja dimasukkan. Sudah tergoreng. Menjadi bulatan. Seperti makanan Jepang. Cabai sangat gampang matang. Hanya goreng sebentar sudah bisa disaring. Kalau digoreng lama, air di dalamnya akan menjadi kering. Setelah disaring diletak di samping hingga tidak ada minyak. Agar cabai goreng semakin renyah. Kemudian di tengah cabai. Ditambahkan bawang. Dan beberapa saus. Satu porsi yang enak. Cabai goreng pun selesai. Orang-orang di jalanan suka membelinya. Di jalanan India banyak stun-stun kecil. Menjual makanan-makanan kecil. Rasanya ingin mencoba semuanya. Terpenting adalah stun tidak perlu membayar uang sewa. Sehingga jualannya sangat murah. Yang paling menarik adalah yang menjual timun ini. Menurut kita. Timun adalah sayur yang digunakan untuk membuat makanan. Tapi penjual ini berbeda. Dia menjual timun seperti buah. Agar semuanya gampang memakannya. Dia akan membantu mengupas kulitnya. Tangannya memegang timun. Lalu mengupasnya dengan pisau. Gerakannya sangat cepat. Hanya dengan beberapa saat. Sudah mengupasnya hingga bersih. Timun pun menjadi putih bersih. Lalu membelah dua. Dengan begini pembeli gampang memakannya. Dan untuk menambah bagus penampilannya. Dia juga bisa membentuk timunnya. Lumayan menarik juga. Tunggu di saat pembeli ada yang beli. Dia akan mengambil dua potong timun. Dan menambah bubuk cabai di atasnya. Lalu membungkusnya dengan kertas. Tadi baru saja bilang sayur dimakan seperti buah. Di sini juga ada buah yang dimakan seperti sayur. Menggunakan apel yang manis. Lalu dicampur dengan berbagai bumbu. Seporsi nasi buah yang enak sudah jadi. Kelihatannya enak juga. Di pasar malam ada berbagai makanan kecil. Berbagai macam sangat menggiurkan. Untuk memenuhi nafsu orang-orang. Dalam waktu dekat ini ada toko baru. Makanan kecil yang enak. Bisnisnya sangat laku. Penjual juga sangat muda. Baru saja lulus kuliah. Jadinya sangat serius dalam melakukan sesuatu. Khusus ke Jepang untuk belajar membuat makanan ini. Setelah itu pulang ke negara dan membuka toko makanan kecil ini. Baru memulai bisnisnya sudah langsung laku keras. Dia menumpahkan minyak ke cetakan. Setelah itu menumpahkan adonan ke dalam cetakan. Tidak perlu menuangnya terlalu banyak. Karena harus dimasukkan banyak bahan lainnya lagi. Ada butiran jagung, keju, cumi-cumi dan lain-lain. Kelihatannya sudah hampir penuh. Masih ditambahkan keju lagi, sosis, dan telur. Bahkan di dalamnya masih dimasukkan udang. Bahannya sangat banyak. Setelah semuanya sudah penuh. Kemudian memasukkan gurita pedas, lada hitam dan rumput laut. Ditumpahkan ke seluruh panci. Lalu perlahan-lahan dipanaskan. Lalu dibalik menjadi bulatan. Semua bahan pun terbungkus ke dalam. Satu butir itu kelihatannya lebih besar dari kepalan tangan. Lalu di atasnya dioleskan saus, mayones, dan kremes. Makan satu saja sudah sangat kenyang. Benar-benar enak. Harganya juga sangat terjangkau. Pantasan orang-orang yang lewat pasti akan ngantri untuk membelinya. Terakhir mari kita bermain suatu permainan. Tinggalkan komputer atau HP-mu, cari orang di sekitarmu. Video ini diambil dari internet.